Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur kita Panjatkan kehadapan Allah Semoga kita Selalu dalam bimbingan Rahmat dan dida Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah wa alhamdulillah Astagfirullah wa Allah Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kami memang sekarang agak terlambat Memupload video ya Karena memang Situasinya agak rapat Atau agak Kalau bahasa kerennya mah sibuk Kali ini kita akan melakukan cocokologi Terkait dengan satu wilayah Di satu wilayah Atau lebih tepatnya di daerah Jawa Tengah Sisi bagian Barat Itu ada daerah yang namanya daerah Salem Jadi Salem ini Kalau kita lihat di peta Itu Masuk Jawa Tengah Tapi sisi Barat Perbatasan Akses itu Kalau kita lihat di Google Itu Akses lebih mudah dari daerah Majenang Tetapi Salem ini Kalau saya lihat di Google Map Lebih Masuk ke Kabupaten Brebes Jadi Akses mudah dari Majenang Namun Teritorial Pemerintahnya Masuk Brebes Setelah kami menggali informasi Ternyata di daerah tersebut Itu Menggunakan Tutur Tutur bahasanya Menggunakan Bahasa Sunda Dengan dialek Dialek Seperti dialek kuningan Atau dialek majalengka Padahal Masuk ke Jawa Tengah Atau Brebes Nah Jadi Salem ini Walaupun Akses lebih mudah ke Majenang Dalam artian Interaksinya Lebih banyak dengan Orang Majenang Tetapi Bahasanya Lebih dekat ke kuningan Lebih dekat ke daerah kuningan Maka Maka kalau kita Membuka dokumen Kerajaan Pajajaran Salem ini Ternyata Batas Akhir Atau Batas Timur Dari Kerajaan Sunda Galuh Jadi Kerajaan Sunda Galuh Itu Ketika disatukan Antara Sunda Dengan Galuh Batas Baratnya Dilampung Batas Timurnya Diberbes Berbes Nah Kalau Kerajaan Galuh Batas Timurnya Berbes Batas Baratnya Citarung Kalau Sunda Batas Timurnya Citarung Batas Baratnya Lampung Maka Ketika Sunda Galuh Digabungkan Itu Batasnya Dari Mulai Berbes Sampai Ke Lampung Nah Ketika Saya Lihat Di peta Puasi Salam Ini Kan Di Pegunungan Di Pegunungan Yang Bukan Gunung Berapi Tapi Di Pegunungan Di Perbukitan Ada Kemungkinan Cuacanya Sejuk Di Sana Nah Ketika Melihat Data Bahwa Banyak Penutur Bahasa Sunda Di Sana Maka Bisa Jadi Orang Orang Disitu Adalah Bagian Dari Entah Itu Dulunya Adalah Orang Yang Di Apakah Itu Pasukan Yang Disimpan Disitu Atau Apa Namanya Yang Jelas Sepertinya Daerah Salam Ini Merupakan Daerah Kalau Bahasa Sekarang Seperti Perbatasan Antar Negara Antara Kerajaan Nah Disitu Di Daerah Salam Kalau Kita Buka Google Map Itu Ada Nama Daerah Namanya Tembong Raja Jadi Salam Itu Kecamatan Tembong Raja Itu Nama Desa Tembong Itu Kalau Dalam Bahasa Sunda Itu Lebih Ke Penampakan Jadi Makna Tembong Bagi Sebagian Orang Sunda Itu Itu Maknanya Penampakan Kemunculan Atau Kehadiran Jadi Bukan Muncul Disitu Tapi Hadir Disitu Karena Memang Satu Kata Dalam Satu Bahasa Biasanya Memiliki Penekanan Makna Yang Berbeda Di Setiap Daerah Kalau Di Daerah Seperti Priangan Tembong Itu Lebih Ke Eksistensi Atau Lebih Ke Kilasan Jadi Tembong Raja Bisa Kita Bisa Kami Maknai Sebagai Penampakan Atau Kehadiran Atau Kemunculan Dalam Makna Hadir Tapi Tidak Muncul Disitu Atau Tidak Menetap Disitu Jadi Hanya Sebatas Tamu Jadi Kalau Kita Nonton Acara Gaib Zaman Dulu Itu Seringkali Ada Penampakan Nah Tembong Itu Maknanya Lebih Seperti Itu Maka Jika Dicocok Kologi Bisa Bermakna Tembong Raja Salam Itu Akan Ada Penampakan Atau Akan Ada Kehadiran Atau Akan Ada Seorang Raja Yang Nongol Disitu Jangan Nongol Akan Ada Seorang Raja Atau Bisa Jadi Sudah Ada Seorang Raja Yang Hadir Disitu Untuk Memberikan Keselamatan Maksudnya Untuk Memberikan Keselamat Bukan Keselamatan Untuk Memberikan Keselamatan Dan Juga Untuk Apa Namanya Menyiramkan Bahasanya Bukan Menyiramkan Untuk Memberikan Berkah Dan Restu Begitu Sejalah Kenapa Demikian Karena Jika Kita Seumpama Kita Umpamakan Rajanya Dari Satu Tempat Kemudian Datang Keselam Kemudian Disitu Tembong Atau Terlihat Atau Muncul Atau Eksis Atau Bertamu Maka Yang Terpenting Dari Konstruksi Berpikirnya Adalah Kehadirannya Kesitu Itu Memberikan Sebagai Bukti Tanda Kekuasaan Allah Untuk Agar Diberkahi Daerah Disitu Dan Sekitarnya Seperti Halnya Kejadian Waktu Isra Rasulullah Itu kan Dari Mekah Ke Palestine Atau Masjid Aqsa Untuk Menunjukkan Kebesaran Allah Kemudian Apa Memberkahi Di Sekitarnya Tapi Ini Bukan Tidak Apa Namanya Isra Ya Sama Tapi Maknanya Lebih Kepada Bahwa Ketika Kemuncuran Seorang Raja Di Suatu Tempat Seorang Penguasa Di Suatu Tempat Biasanya Itu Membawa Berkah Atau Memberikan Selamat Bahasanya Maka Unik Daerah Ini Ketika Disitu Ada Nama Wilayah Saya Lihat Di Gual Itu Ada Tegal Gede Tegal Gede Kan Bisa Dipita Manai Sebagai Dataran Yang Luas Atau Sebagai Wilayah Yang Luas Wilayah Yang Luas Di Wilayah Yang Luas Akan Muncul Atau Akan Hadir Seorang Raja Yang Memberikan Selamat Atau Yang Membawa Berkah Kenapa Ini Kami Angkat Karena Apa Namanya Setelah Dicek Secara Seksama Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkat Kami Menduga Atau Mencurigai Ada Sesuatu Disana Entah Itu Disana Ada Orang Yang Soleh Entah Masyarakat Itu Seperti Masyarakat Entah Masyarakat Itu Apa Masyarakat Marhamah Atau Warganya Itu Bijaksana Atau Adil Atau Nyaman Dalam Dalam Berkehidupan Dan Sebagainya Tapi Memang Daerahnya Unik Terkait Dengan Prosesi Yang Sedang Berlangsung Dari Jagad Spirit Ataupun Di Jagad Tril Saat Ini Tegal Gede Di Tegal Gede Akan Tembong Seorang Raja Yang Memberikan Salam Menyapa Dan Membawa Berkah Serta Restu Untuk Daerah Di Sekitarnya Ini Sangat Menarik Apakah Itu Mungkin Terjadi Kita Kita Berdoa Mungkin Saja Dalam Artian Jika Itu Adalah Kebaikan Kita Harapkan Itu Terjadi Atau Mungkin Sudah Terjadi Tidak Ada Masalah Jika Itu Adalah Kebaikan Jika Itu Bencana Maka Kita Berdoa Agar Itu Tidak Terjadi Kalau Kebaikan Ya Kita Tetap Berhak Semoga Terjadi Begitu Sudaraku Jadi Yang Terpenting Kata Kuncinya Adalah Dimanapun Seseorang Itu Berada Dia Harus Bisa Menunjukkan Kebesaran Allah Kemudian Memberikan Manfaat Bagi Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Itu Menunjukkan Kebesaran Allah Menunjukkan Tanda-tanda Kebesaran Allah Dan Memberikan Manfaat Demikian Terkait Dengan Salam Wilayah Yang Dari Bahasanya Unik Semoga Ada Manfaatnya Terima Kasih Terima Tingkatkan Iman Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sin C